Halo, selamat datang di channel GTP Paper 6. Kembali lagi dengan saya, Agung Budi Setiawan. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai approach system. Oke? Nah, sebelum memasukkan ke pokok bahasan, ini adalah ada sebuah, apa ya, nyebutnya, quotes dari Bruce Lee. Ngerti kan, Bruce Lee? Bruce Lee. Nah, itu, Bruce Lee. Bruce Lee pernah mengatakan bahwa, Knowing is not enough, we must apply. And willing is not enough, we must do. Nah, ini untuk awalan saja ya, bahwa apa sih yang ingin disampaikan Bruce Lee? Bruce Lee ingin menyampaikan bahwa, pengetahuan itu tidak cukup, jadi kita itu harus mengaplikasikannya. Sedangkan untuk yang kata berikutnya adalah, kemauan juga tidak cukup, jadi kita harus melakukannya. Seperti itu. Oke, langsung saja menuju ke bahasan kita. Nah, apa sih point of topic atau pokok bahasan kita kali ini? Yang pertama adalah, definition and purpose of approach system. Yang kedua, proportioning material in approach system. Dan yang ketiga adalah, equipments in approach system. Langsung saja ya, yang pertama, disini ada sebuah bagan mengenai proses overview. Mulai dari stock preparation, white water system, short circulation, broke system, paper machine, coating, calendaring, dan yang terakhir, winding and reeling untuk menuju ke produk jadinya. Definisi dan tujuan approach system. Apa sih approach system itu? Approach system adalah, sebuah bagian dari pembuatan kertas, antara tanki pencampuran atau mixing chest, dari preparation stock, dan head box. Kemudian, apa saja bagian yang ada di approach system? Bagiannya adalah, mixing chest, machine chest, wire silo, cleaner plant, daerator, dan yang terakhir, screening. Kemudian untuk tujuannya. Tujuan dari approach system ini adalah, Yang pertama, untuk mengencarkan stock hingga konsistensi itu sekitar 0,8 sampai 1,5 persen. Yang kedua, memberikan kestabilan stock untuk head box. Yang ketiga, mengurangi serpian dari kontaminan dari stock seperti serpian, kotoran, udara. Sehingga, yang masuk ke head box tersebut bakal bersih. Nah, untuk yang terakhir adalah, untuk mempertahankan campuran pump agar seragam pada head box. Seperti itu. Nah, kemudian, ini adalah bagian dari approach system sendiri. Di approach system sendiri, ada mixing chest, machine chest, White water system, Machine screen, daerator, Dan juga cleaner. Oke, untuk selanjutnya, Langsung saja masuk ke mixing chest dan machine chest. Sesuai dari namanya ya, mixing itu mix, untuk campur. Jadi, mixing chest adalah sebuah alat yang digunakan untuk mencampur dari berbagai macam pulp, filler, dan zat adiktif. Nah, stock yang telah tercampur pada mixing chest ini, kemudian dialirkan kepada mesin chest. Dari mesin chest akan dipompakan ke headboard, dan disalurkan secara merata ke wire screen-nya. Seperti itu. Kemudian, di sistema ini, pada mesin chest ada arah panah kembali ke mixing chest. Fungsinya apa sih? Fungsinya adalah untuk menjaga tekanan dan juga level dari mesin chest agar tetap stabil. Seperti itu. Nah, kemudian di mixing chest ini, dan juga mesin chest ini, terdapat sebuah pengaturan, proporsi. Seperti, berapa stock recovery-nya, terus berapa dry broke-nya, white broke, long fiber pump, dan short fiber pump. Di sini itu untuk melakukan sebuah pengaturan komposisi, agar hasilnya itu sesuai dengan yang telah diharapkan. Nah, ini merupakan contoh berhitungan pada proporsi. Namun, di sini itu ada kesalahan, yaitu, misal gini, pada fiber-nya 90% LBKP dan 10% NBKP. Kemudian, pada proporsi, pengaturan komposisinya, ini untuk 10% pada NBKP harusnya itu tidak 10%. Tapi, digunakan rumus yang, kan yang untuk wet broke, dry broke, dinking itu sudah 30%. Jadi, sisanya 70%. Nah, jadi untuk diproporsioning NBKP harusnya 10 dibagi 70, ya, 10 itu dari fiber-nya 10 dibagi 70, dikali 100%, sehingga harusnya pada nilai proporsioning-nya adalah 14%. Kemudian, apa sih akibatnya jika tidak sesuai ini? Nah, jika tidak sesuai, maka akan terjadi fluktuatif gramatur pada headlock dan forming section. Fluktuatif itu naik-turun, jadi gramaturnya tidak bisa stabil. Nah, ini merupakan contoh berhitungan yang benarnya, ya, beda kasus dengan sebelumnya. Di sini ada komposisi BCTMP, namun ini hanya sebagai pengenalan saja. Nah, di sini contoh LBKP fiber 85%, Terus, di sini wet broke, dry broke, dinking ada 30%. Nah, berapa nilai proporsioning-nya? Itu rumusnya adalah, yang pertama LBKP pada fiber 85, dibagi 100, jadi 85 ini dari 100%, Kemudian, dikali dengan sisanya ini, sisa sudah dikurangi pada 30%, jadi dikali 70%, sehingga hasilnya 59,5%. Untuk selanjutnya, kita masuk pada bagian wire silo. Wire silo ini dibagi menjadi tiga bagian. Yang pertama ada air removal zone, di sini digunakan untuk menghilangkan udara dari stok. Kemudian, bagian dua, storage zone, yaitu untuk menampung wet water dari wire dan juga menyeragamkan konsistensi. Kemudian, yang ketiga adalah mixing zone, yaitu pengenceran untuk tick stock, pendistribusian air, serta pencampuran bahan. Nah, pada wire silo ini, levelnya harus terjaga, agar tidak mempengaruhi konsistensi secara signifikan. Untuk wire silo ini ada beberapa jenis, seperti yang ini adalah flam wire silo. Flam ini memiliki luas permukaan yang lebih lebar, sehingga penghilangan udaranya bisa lebih efisien. Kemudian, jumlah resirkulasinya minimum, dilucidik stok lebih efektif, dan juga penempatannya bisa lebih fleksibel. Namun, dari semua kelebihan tersebut terdapat satu kelemahan, yaitu kapasitas untuk flam wire silo adalah rendah. Dan untuk alirannya, pada wire silo ini juga lebih seragam daripada yang konvensional. Nah, pada wire silo tersebut, juga terdapat bagian tick stock dilution. Nah, di mana sih posisinya? Jadi, tick stock dilution ini posisinya adalah sebelum pada cleaner plan. Jadi, pada tick stock dilution ini akan bercampur dengan white water. Untuk menyeragamkan komposisinya, pada tick stock dilution ini terdapat mixer statis pada pipa wire silo. Jadi, komposisi tersebut nanti akan bercampur dengan hasil yang seragam. Oke, untuk selanjutnya, kita bahas mengenai equipment pada approach system. Yang pertama adalah degasir system. Tujuan dari degasir system adalah untuk menghilangkan gas di dalam pump, karena gas di dalam pump ini memiliki efek negatif yang bisa mengganggu untuk pembentukan kertas sehingga dapat menyebabkan cacat. Prinsip kerja dari degasir system ini adalah gas dan liquid yang masih bercampur akan masuk pada degasir system. Kemudian, gasnya akan terikut oleh vakum pump, sehingga yang mengalir nanti kemudian sisa hanya liquid saja menuju output. Untuk gas menuju ke vakum pump. Kenapa sih gasnya dihilangkan? Karena gas atau udara ini di dalam stock akan terjadi perubahan. Jadi, udara ini akan tertekan serta ukurannya mengecil ketika berada di headbox. Namun, ketika keluar dari headbox, udara ini akan mengembang dan membuat kualitas jetnya tersebut menjadi kasar. Nah, untuk itu kenapa udara harus dihilangkan? Kemudian, selain itu, banyaknya udara di dalam stock dan wet water akan sangat mengganggu dalam pembentukan kertas di wire. Karena gelembung udara ini akan melekat di fiber dan akan menghalangi fiber untuk mengeflok. Untuk ekipmen berikutnya adalah dekulator. Dekulator adalah alat untuk menghilangkan udara pada stock sebelum stock dikirim ke headbox. Alat ini bekerja untuk membuang gas-gas atau udara yang terkandung di dalam cairan. Prinsip kerja dari dekulator adalah, gelembung udara yang ada di antara fiber dihilangkan dengan memasukkan stock yang dipompakan ke pipa-pipa yang ada di dalam dekulator. Kemudian, stock ini akan membentur dinding atas dekulator, sehingga cairan stock akan jatuh seperti tetesan air atau butiran-butiran yang kecil. Nah, kemudian stock yang telah terspray dan membentur dinding atas dekulator dapat menghilangkan udara yang terkandung di dalam stock. Pada dekulator ini, temperaturnya dijaga dengan menggunakan low steam. Untuk temperatur pada dekulator sendiri ini adalah sekitar 51 derajat celcius dengan tekanan 0,8 bar. Kemudian, karena di dekulator ini menggunakan kerja pada kondisi vakum, maka stock akan mengalami pendidihan atau mendidih. Hal ini membuat udara mudah keluar dari stock, karena saat pendidih kan akan ada uap-uapnya, seperti itu. Kemudian, stock yang sudah dipisahkan dari udara akan dialirkan menuju mesin screen sebelum kemudian diarahkan menuju head box. Untuk pembuangan udara pada dekulatornya adalah, udara yang keluar dari dekulator ini akan dilewatkan pada heat exchanger. Nah, heat exchanger ini berfungsi untuk mengkondensasikan gas yang keluar dari dekulator, sehingga air terpisah dari udara, dan volume udara juga mengecil pada suhu yang rendah. Sehingga ini bertujuan untuk memudahkan vakum pump bekerja. Udara yang keluar dari dekulator tersebut masih mengandung uap air, sehingga perlu dikondensasikan dengan cara dilewatkan di sela-sela sisi dari air, sehingga suhu udara tersebut akan mengalami penurunan dan uap air akan terkondensasi. Udara ini kemudian akan keluar dan dimanfaatkan untuk memanaskan air yang nanti dapat digunakan pada paper machine, pada bagian yang lainnya. Kemudian, manfaat dari penghilangan udara di dekulator, yang pertama, untuk memperbaiki drainase dan formasi pada kertas. Yang kedua, menghindari hull dan bintik pada kertas. Yang ketiga, mengurangi stok yang bisa membentuk deposit. Yang keempat, untuk meningkatkan efisiensi produksi dan mesin. Dan yang terakhir adalah, untuk menstabilkan konsistensi yang ditingkatkan dalam stok. Oke, untuk equipment berikutnya adalah vakum pump. Nah, sesuai dari namanya, vakum pump ini digunakan untuk menyedot udara agar terjadi kevakuman. Vakum pump ini terdiri dari beberapa part yang bergerak dan part yang bergerak. Part yang bergerak ini biasanya disebut dengan rotor. Nah, vakum pump sendiri, ketika rotor berputar, silwater akan ikut berputar, karena ada dorongan dari plat-plat rotor tersebut. Silwater ini, yang berputar akan membentuk cincin di dalam casing vakum pump, karena adanya pengaruh gaya sentrifugal. Cincin silwater ini tidak seporos dengan rotor, karena casing pump juga tidak seporos dengan rotor. Lebih ke esentrik. Udara yang masuk ke inlet vakum, kemudian masuk ke antara plat-plat rotor melewati stationary cone. Karena cincin silwater dan rotor tidak seporos, hal ini membuat udara bisa tertekan, karena semakin sempitnya ruang antara rotor dan cincin silwater. Udara yang tertekan ini akan keluar melalui celah cone di sisi lain, dan keluar bersama air ke outlet channel. Untuk kontrolnya sendiri, vakum pump itu seperti ini. Jadi, jika terlalu banyak air, akan mengurangi ruang udara di dalam vakum pump, sehingga udara yang terkompres menjadi sedikit. Udara yang terkompres sedikit ini mengakibatkan kevakuman akan rendah dan load dari motor tersebut akan tinggi. Namun, jika airnya terlalu sedikit, hal ini bisa mengakibatkan sistem tidak tersil, sehingga efek cincin silwater tersebut tidak bisa terjadi, yang mengakibatkan vakumnya rendah dan juga load motornya rendah. Nah, oke. Setelah mengebahas mengenai equipment, sekarang kita bakal membahas mengenai cleaner plan, sesuai dari namanya yaitu cleaner, untuk membersihkan. Jadi, bagian cleaner plan ini digunakan untuk membersihkan impuritis pada pump yang bisa mengganggu proses kelancaran proses produksi. Pada cleaner plan ini terdapat hidrocyclone. Hidrocyclone ini adalah alat yang digunakan untuk memisahkan material atau partikel-partikel dari suatu campuran dengan memanfaatkan gaya sentrifugal dari putaran yang dapat membentuk aliran vortex. Di dalam produksi kertas, impuritis ini dipisahkan menggunakan perbedaan densiti, ukuran, maupun bentuknya. Nah, seperti yang disebutkan sebelumnya bahwa hidrocyclone ini menggunakan gaya sentrifugal. Sehingga, di sini saya sedikit membahas mengenai apa sih gaya sentrifugal itu. Nah, gaya sentrifugal adalah gaya yang menjauhi titik pusat putaran. Untuk lawannya adalah gaya sentrifugal, yaitu yang mengarah ke titik pusat putaran. Untuk rumusnya sendiri, untuk gaya sentrifugal adalah masa dikali dengan kecepatan kuadrat dibagi dengan radius. Nah, di sini gini. Berhubung tadi masa berada pada bagian atas, ya. Jadi, gaya sentrifugal ini berbanding lurus dengan masa. Semakin besar masa, maka gaya sentrifugal yang terbentuk akan semakin besar. Dan, gaya yang semakin besar berarti itu semakin menjauhi titik pusat putaran. Nah, ini merupakan tabel dari contoh masa jenis. Benda yang tergolong berat, yaitu benda yang memiliki roh lebih besar daripada rohnya air, atau berat jenisnya air. Seperti pasir, logam, tanah liar, maupun tinta. Untuk benda ringan adalah benda yang lebih ringan daripada masa jenis air. Seperti lilin, polietilen, stereofoam, dan lain sebagainya. Kemudian, parameter yang kedua adalah kecepatan. Kecepatan itu sama dengan masa, yaitu berbanding lurus terhadap gaya sentrifugal. Sehingga, semakin besar kecepatan, maka gaya sentrifugal juga semakin besar. Kecepatan pada hydrocyclone ini tergantung pada flow dan juga tekanan yang masuk. Kemudian, parameter yang terakhir adalah radius. Di dalam hydrocyclone, radius bisa diartikan sebagai jarak antara titik pusat menuju dinding kun. Jadi, berhubung gaya sentrifugal dan radius berbanding terbalik, sehingga semakin besar radius, maka gaya sentrifugal akan semakin kecil. Ada tiga jenis. Yang pertama adalah forward. Forward dengan posisi accept ke atas dan reject ke bawah. Ini digunakan untuk impuritis yang lebih besar nilai density-nya dari satu. Sehingga, aliran accept akan ke atas dan reject ke bawah. Namun, ada jenis hydrocyclone yang berkebalikan. Yaitu, untuk reject ke atas dan accept-nya ke bawah. Ini digunakan untuk menghilangkan impuritis yang lebih kecil nilainya dari satu. Sehingga, yang terkena dinding kun itu adalah impuritis yang di-accept dan... Mohon maaf. Jadi, yang terkena dinding kun akan accept dan yang terkena aliran vortex menuju reject itu yang di-reject. Dan jenis yang ketiga, ini adalah model kombinasi yaitu truff flow. Yang membedakan adalah untuk inlet-nya ini terdapat bentuk seperti nozzle. Sehingga, tekanannya akan semakin besar. Namun, untuk accept dan reject ini sama-sama di posisi bawah. Dan accept-nya adalah untuk benda yang terkena dinding kun. Sedangkan yang reject adalah benda yang impuritisnya rendah. Sehingga, terletak pada bagian tengah. Untuk selanjutnya adalah pressure screen. Pressure screen ini adalah alat yang berfungsi di dalam sirkulasi stok untuk memisahkan shifts dan kontaminan yang berukuran besar. Sehingga, bisa terpisah dari stok. Nah, ini merupakan bagian-bagian dari pressure screen seperti motor, feed atau input, feed chamber, slot screen plate, atau screen basket, hydrofoil, accept chamber, accept outlet, reject outlet, dan rotor body. Oke, yang pertama, ini adalah aliran dari pressure screen. Untuk inlet, masuk menuju tengah, kemudian pada rotor, rotor ini akan berputar dan membuat tekanan agar stok tersebut bisa melewati screen basket. Nah, untuk stok yang tidak bisa melewati screen basket, disini dimasukkan ke dalam reject atau turun ke bawah. Nah, untuk screen basket yang seperti sebuah saringan ya. Jadi, screen basket disini ada dua jenis, yaitu hole dan juga slot. Untuk hole ya, bentuknya seperti lubang-lubang. Kemudian yang slot adalah berbentuk seperti slot-slot lubang yang tipis-tipis gitu. Yang membedakan adalah untuk dari hole atau lingkaran, luas area untuk screening kecil. Kemudian untuk yang slot, luas area screeningnya lebih besar. Efisiensi juga lebih besar pada bagian slot. Nah, oke. Selanjutnya disini pada foil desainnya ya. Foil ini adalah digunakan untuk memberikan tekanan positif pada stok, agar stok yang accept bisa melewati screen basket. Jadi disini pada bagian ujung, tekanan akan menjadi positif, kemudian untuk yang belakangnya tekanan negatif. Sehingga pada tekanan negatif disini, stok tidak bisa melewati screen. Nah, kan kalau tadi ada tekanan positif, negatif, nah hal tersebut itu bisa membuat pressure pulse, atau naik turunnya tekanan yang bisa mengganggu proses. Untuk mengatasi hal tersebut, maka dibuat desain foil yang bentuknya miring atau bertahap. Itu agar tekanannya bisa menjadi lebih stabil. Dan juga ini dapat mengurangi terjadi penyumbatan pada screen basket. Kemudian, jika nilai konsistensi semakin tinggi, maka screen ini kan mudah tersumbat. Sehingga, foil yang digunakan adalah foil yang berukuran lebih lebar, karena pressure negatifnya lebih besar juga. Semakin lebar foil, maka karena negative pressure semakin besar, maka daya bersihnya akan semakin besar pula. Oke, untuk selanjutnya adalah dosing equipment. Yang pertama adalah konvensional dosing. Ini merupakan gambar dari simulasi distribusi retention aid. Dosing bahan kimia secara konvensional ini dirasa kurang efektif, karena adanya perbedaan tekanan stok dengan bahan kimia. Terus, pembentukan vlog juga kurang merata. Serta persebaran bahan kimia hanya di dekat injection point saja, seperti gambar seperti ini. Ini yang putih adalah bahan kimia yang distribusnya lebih banyak. Dan hitam adalah bagian yang 0, seperti itu. Kemudian, dosing equipment yang kedua adalah menggunakan retemix mixer. Retemix mixer ini adalah mixer dengan elemen mixing berbentuk baji, berjumlah 6, dan menempel pada pipa. Retemix mixer ini menurunkan penggunaan bahan kimia. Dengan jarak yang sama, persebaran bahan kimia bisa terjadi lebih merata, serta vlog yang terbentuk juga bisa lebih seragam. Kemudian, yang terakhir adalah menggunakan tramjet. Teknologi tramjet ini juga disebut dengan teknologi fast mixing, karena memiliki beberapa keuntungan, seperti bisa meningkatkan kualitas dan proses, mengurangi konsumsi bahan kimia, serta bisa mengurangi konsumsi energi. Pencampuran bahan kimia merata dengan waktu yang sangat singkat, sekitar 2 detik. Nah, ini merupakan grafik perbandingannya. Ketika menggunakan injection mixing ini, nilainya bisa lebih rendah atau lebih baik. Sekian dan terima kasih. Nah, sebagai penutup, ada quotes yang saya ambil dari Bapak Eka Wijaya. Yaitu, kesulitan apapun yang dihadapi, pasti bisa diatasi. Asal punya keinginan untuk berjuang. Pasti kesulitan tersebut bisa diatasi. Pasti kesulitan tersebut bisa diatasi.